Guna mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, Direkturat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum, dan HAM Republik Indonesia kini meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama M-Paspor. Dengan aplikasi M-Paspor ini, para pendaptar tidak lagi harus repot-repot mengantri di kantor imigrasi lantaran cukup dengan menggunakan ponsel. Bagi Anda yang terbiasa bepergian ke luar negeri, sudah barang tentu harus memiliki paspor sebagai bukti identitas diri sekaligus dokumen perjalanan antar negara. Untuk mempermudah masyarakat memiliki paspor, Direkturat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum, dan HAM Republik Indonesia kini meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama Mobile Paspor. M-Paspor ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi pendaptaran antrean paspor online atau APAPO yang lebih dahulu diluncurkan oleh Kemenkum HAM Republik Indonesia. Dengan aplikasi M-Paspor ini, para pendaptar tidak lagi harus repot-repot mengantri di kantor imigrasi lantaran cukup dengan menggunakan ponsel. Selain mempermudah sistem pendaptaran melalui aplikasi M-Paspor, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia juga memperpanjang masa berlaku paspor dari semula hanya 5 tahun menjadi 10 tahun. Seperti disampaikan Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Tasik Malaya, Suyitno, menuturkan perpanjangan masa berlaku paspor ini telah diatur dalam Pasal 2A, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2022. Dengan diluncurkannya operasi M-Paspor, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, aplikasi M-Paspor dan perpanjangan masa berlaku paspor diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.